Selamat pagi para pencinta pohobi tanaman paneli dimanapun berada. Hari ini bersama saya lagi Iwayan Rinayet DSW dari Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali yaitu KPPSB. Pada pagi hari ini saya melakukan pendistribusian bibit dari anggota ke titik sentral di Pondok Paneli Singaraja Bali. Saya berusaha membangun sistem wadah yang transparan dan terbuka di mana para petani anggota kami yang mampu membuat bibit artinya dalam artian dia membuat bibit misalnya 99% bisa tumbuh subur, tidak ada busuk batang dengan media misalnya panca media itu saya suruh untuk membuat bibit biar ada tambahan pekerjaan. Nah ketika nanti ada teman anggota yang baru mau menanam paneli kami sudah bisa mensuplainya ini adalah bibit-bibit yang telah dulunya unggul dalam artian tahun 90-an di Singaraja Bali masih ada benih-benih unggul karena pada tahun 1990 pemerintah pernah mengeluarkan bibit-bibit di Singaraja Bali. ini beberapa yang bisa kita kembangkan lagi nah bibit ini sudah berusia 2 bulan nah ini sudah siap iklimkan kepada anggota baru yang mau menanam paneli sebagai tambahan atau sebagai hal yang baru yang harus digayakan karena paneli mulai saat sekarang ini sudah mulai berpihak lagi ini kita dengan sistem keterdekaan membangun rantai pertanian dari hulu sampai hilir ketika dalam komunitas kita tahu ada anggota yang mampu membuat bibit kita berikan dia membuat bibit dengan syatatan sesuai dengan standar SOP yang kita sepakati di komunitas kami di komunitas pertanian panel di Singaraja Bali tidak begitu banyak aturan tapi kami mengharapkan sekali bagi anggota yang bergabung menjadi anggota di komunitas kami malilah kita bangun moral ketika moral kita bagus sedikit aturan pun kita akan bisa menjalani proses daripada apa yang menjadi program kita ke depan para sahabat, para petani, paneli dimanapun berada ketika moral mental kita bagus aturan itu bisa akan berjalan dengan sendirinya nah ketika aturan banyak ada IRP yang begitu sangat luar biasa tapi ketika yang kita ikut itu adalah orang yang memiliki moral-moral yang besuk yang kurang bagus tidak mengutamakan keterdekaan saya yakin tetap akan ada masalah memang tidak kita pungkiri bahwa di zaman sekarang ini itu kebanyakan orang cenderung membuli daripada dia bagaimana action bekerja untuk melakukan sesuatu-sesuatu yang baru demi kepentingan kita bersama untuk mendapatkan semacam kesejahteraan nah para sahabat khususnya yang ada di pulau Bali ketika Anda menjadi pencinta dan penghubung tanaman paneli ketika Anda mau menanam paneli misalnya khusus bagi para pemula para pemula bahwa langkah baiknya Anda masuk di komunitas karena pengalaman-pengalaman teman di masa lalu yang tidak baik untuk petani itu kita bisa sharing sehingga teman-teman yang baru tidak mengalami kerugian yang lebih besar dan tidak mengalami kerugian seperti teman-teman yang lalu yang sudah melakukan hal-hal tentang budi gaya paneli nah para sahabat para pencinta dan penghubung tanaman paneli ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas mencintai dan juga menjadi penghubung kita bisa rasakan materi tidak menjadi hal yang utama tapi materi merupakan menjadi motivasi kita nah begitu juga ketika harga nanti anjlo ketika kita sudah menjadi pencinta dan penghubung tanaman paneli rasa rugi itu bisa kita menyalur menyalur kenapa saya katakan demikian karena ketika kita orientasi pada harga orientasi pada materi yang banyak ketika hasil penghubung tanaman paneli ini nanti anjlo karena mungkin hukum produksi itu sudah biasa seperti pasar ketika hukum pasar itu ketika produksi banyak otomatis harga akan turun karena kebutuhannya mungkin sudah terkenuh tapi kami di perkumpulan petani paneli singa Raja Bali itu mengharapkan kepada anggota jangan ambisi untuk menganam banyak ketika modal anda masih terbatas tapi marilah kita menjadi petani yang ambisi akan suatu kualitas karena dengan kualitas yang baik bahwa buah paneli ini bisa kita stok sampai puluhan tahun nah maka dari itu boleh saja teman-teman pencinta penghubung tanaman paneli yang berspekulasi banyak-banyak tapi ketika nanti hal yang tidak diharapkan terjadi janganlah anda salahkan teman-teman yang menjadi motivator atau menjadi penggerak kenapa di awal saya katakan ketika kita menjadi penghubung tanaman sudah barang tentu kita akan lebih merasakan bahwa tumbuhan itu juga akan memberi hasil dan nangkaat bagi kita sendiri walaupun tidak ada kepastian harga karena tidak ada pun teori-teori ataupun sumber-sumber referensi yang ada di dunia ini bahwa kestabilan pasar itu bisa kita jaga itu tergantung dari hasil produksi permintaan dari pasar nah saya Iwayan Rinaya DSW saya asli desa ambengang jangkaan sebesar di bawah di beleng Bali mengharapkan apabila teman-teman yang ikut di komunitas kami itu marilah kita menjadi petani paneli mengharapkan kita kita menjadi berfamili semua tapi tetap dengan melakukan sesuai dengan gansar yang konsep yang mungkin saya bangun di komunitas yaitu yang namanya krihitekarani yaitu bagaimana kita menjaga keharmonisan kita yaitu antara manusia dan Tuhannya manusia dengan manusia itu sendiri dan manusia dengan lingkungannya dengan kita menjadi petani paneli oke para sahabat dimanapun berada begitu dulu hal cerita yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini mungkin tidak berkenan mohon dimalumi karena saya juga adalah manusia yang sangat kurang dari sempurna sempurna mungkin jauh mungkin belum begitu bernilai bagi penonton bagaimana dengan kita melakukan kerjasama yang baik membangun sesuatu yang baik dengan keterbukaan dan kita melakukan sesuatu dengan fakta dan kenyataan maka lakukanlah ketika kita gagal tanpa terus melakukan sesuatu berarti kita pada posisi fix artinya posisi mentok nah ketika itulah saya juga banyak yang saya lakukan di komunitas juga kita tahu beberapa beragam pola pikir fakta belakang yang berbeda ada yang hal hal positif yang dikeluarkan ada juga yang menjadi pengkritisi nah itulah yang mampu harus kita pilah-pilah nah ketika dalam komunitas saya tidak mau ambil kisian ketika Anda masih percaya dengan saya silahkan Anda ikut dengan komunitas yang saya gagal sedang saya berhutup tapi ketika Anda sudah tidak percaya dengan diri saya Anda jangan ikut karena apa saya maunya maju untuk bagaimana kita berjuang menjadi seorang petani paneli walaupun tidak memiliki tanaman banyak 200 pohon itu sudah sangat cukup ketika kita mampu membuat tanaman ini sehat mengeluarkan buah yang unggul maka tidak akan dipungkiri bahwa tanaman ini juga akan memberi penghasilan bagi kita sendiri oke cukup begitu dulu sampai jumpa lagi dengan saya Iwayan DSW tetap nanti kalau teman-teman simak video-video saya di channel youtube budidaya paneli sinera jabali disana saya sudah berbagi untuk bagaimana melakukan penanaman paneli dan lain sebagainya mudah-mudahan teman-teman tidak lupa juga subscribe-nya like dan komen-nya karena masukan teman-teman akan memberikan hal-hal baru bagi saya dan untuk memperbaiki diri saya sendiri karena tersebut terang saja saya sangat terbakasan baik daripada SDM dan juga kata belakang kemampuan secara ekonomi oke guys begitu dulu salam seluruh biar hidup sesuai dengan alur kebaikan dan setarikan alam dengan paneli karena paneli ketika mampu memberi hasil dan materi maka hidup kita akan semakin berseri-seri oke guys karena petani juga memberi kontribusi tinggi bagi negeri yang tercinta ini salam dari Singaraja Bali PVVSB perkumpulan petani paneli Singaraja Bali selamat menikmati